Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhayo Salam Pela Denggandung Hampir satu abad yang lalu, tahun 1928 sekelompok pemuda bergerilya dan menggelorakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia Mereka berikrar dan bersumpah atas nama bangsa dan negara Melalui keputusan Kongres Pemuda Kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 teriakan ikrar para perjuang kemerdekaan itu masih lantang terdengar di seluruh penjuru tanah air hingga saat ini Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia Setiap dari kita memiliki masa muda Suatu masa di mana kita dapat merasakan betapa hebatnya para pemuda kala itu Sama halnya dengan refleksi peringatan Sumpah Pemuda pada tahun ini bahwa kita menyaksikan betapa hebatnya para kaum muda yang telah banyak menorehkan prestasi atas inovasi dan kreatifitasnya Seperti pemuda-pemudi di Maluku Sebagai perempuan asal Kepulauan K Maluku Saya sangat bangga melihat generasi milenial yang produktif di berbagai bidang baik di bidang seni, budaya, keberagaman sosial hingga kepedulian mereka terhadap lingkungannya Saya yakin dan percaya semangat dan dedikasi pemuda khususnya dari Maluku merupakan manifestasi dari perjuangan Jong Ambon salah satu organisasi atau himpunan para pemuda Ambon yang tergabung dalam pergerakan nasional Sumpah Pemuda Untuk itu, saya mengajak para pemuda Maluku kaum milenial Maluku yang hebat dan terhebat Untuk marikatong, saling baku rangkul saling baku kele parbangun Maluku Masa depan Maluku ada di tangan kaum muda Teruslah berkreasi dan berinovasi Selamat menyongsong perayaan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 Maju terus pemuda Maluku Jangan satu pada dapat lain Hingga apa mama dan papa bilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!